Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cita Yomoto Vlog Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan Amin Oke bro Kali ini gue lagi berada di Jalan Raya Tegar Beriman Mengarah ke Cibinong City Mall ya bro Nah saya start dari pertigaan bambu kuning ya Oke bro Let's go bro Lanjut Malam ini malam minggu ya bro Gue iseng aja sih Penasaran dengan Ada apa gitu di Jalan Raya Tegar Beriman ini Apakah Ada sesuatu yang menarik Simak terus bro Videonya Gue lebih concernnya ke PJU sih bro Kalau malam hari ya Karena tempoh hari saya sudah review Terkait pedestrian Memang belum sepenuhnya ya Belum sepenuhnya Di revitalisasi ya Nah untuk Penerangan jalan umumnya Apakah Sudah Apa namanya Apakah sudah sesuai Atau belum Itu bro Mengingat Jalan Raya Tegar Beriman ini Berada atau melintasi Kantor Bupati Kabupaten Bogor Ya bro Ini akses menuju Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor Begitu bro Terpantau sih Disini Masih terlihat PJU nya ya bro Untuk Lajur tengahnya Atau Lajur khusus mobil ya Harusnya Memang banyak Pepohonan Kalau untuk yang Lajur tengah ini Pepohonan Dengan PJU nya ini Balapan ya bro Jadi Balapan dia Jadi Pepohonan ini Masih di bawah PJU Gitu bro Kalau malam hari PJU nyala Nah sedangkan Di bawahnya ini Dadaunan Pepohonan Jadi Kealingan Gitu lah Nah untuk yang sebelah kiri Si sudah Ini sebelah kiri Kita ini Udah oke ya PJU nya udah ada Udah dilengkap Dan berfungsi ya Gitu Oke bro Lanjut kita Ini dia sebelah kanan Kita bro Kalau siang hari Adem banget Di sebelah kanan ini Karena Pepohonannya Rindang banget Tapi kalau malam hari Gelap golita ya Maksudnya PJU nya ini Masih kealingan Pepohonan ya Itu Memang Pohon-pohon Ini apa ya Jenis pohonnya ini Saya kurang tau Ini cabangnya Banyak banget Gitu Ranting-rantingnya Banyak banget Jadi PJU nya Kealingan Ranting Nah di depan ini Adalah jembatan ya Yang bawahnya adalah Kali Ciriung Ini sangat disayang sekali Kalau menurut saya Kalau di Kasih lampu Wih Ini cakep bro Kalau dikasih lampu Ini lampu hias Gitu Wih Itu Jangan yang ada di Sekitar Depan kantor Bupati aja ya Yang dibenahi Jadi yang Jauh-jauh pun Ya harusnya Harusnya ya Dibenahi juga lah Diperhatikan juga Gitu lah Oke Di depan Adalah Perempatan McDonald Itu loh Kalau ke kiri Seperti biasa Kalau ke kiri itu Ke RS Ude Cibinong Atau Ke Kota Depok Tepatnya di Ke Pondok Rajak Ya Itu Pondok Rajak Kalau ke kanan Ke Sukahati Karadenan Dan juga Jalan Raya Bogor Atau mau ke Cilebut Bisa Cilebut Atau mau ke Mana tuh Atau mau ke Cimanggu Bisa Ke kanan Kita lurus ya bro Terpantau Lalu lintas Sangat ramai ini Karena malam minggu Tepatnya di Perempatan McDonald Drive Thru Dan ini Sebelah kiri kita Adalah Riches Factory Oven 24 hour 24 jam Buka ya bro 24 jam Riches 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 Terkenal dengan Keju Lumayan lama Disini bro Lampu Merahnya Lumayan Ramai Bulu Mempendaraan Sangat padat Ya Sangat padat Kendaraannya Lanjut bro Udah hijau aman Kita gas Gas pelan aja bro Gak usah ngebut-ngebut Pelan aja Nah Ini dia bro Ini dari Perempatan Mekdi Sampai CCM Atau Cibinong City Mall Terpantau Untuk PJU Sudah oke ya Sudah terang Namun Yang sebelah kiri Saya rasa Belum ada PJU nya ya Terlihat Belum ada PJU nya Sepertinya Masih gelap Untuk yang sebelah kiri Untuk yang sebelah kanan Memang Ininya masih Baru ya PJU nya ya Karena tempoh hari Instalasi PJU nya ini Berbarengan dengan Revitalisasi Trotoar nya ya Itu Dan Pengasmalan ulang Waktu itu Pengasmalan ulang juga Jadi Masih berfungsi ya Masih Kinyes Kinyes Masih baru Kita berada di Jalur Tengah nya ya bro Jalur Yang seharusnya Ini roda Empat ya Tapi Kalau untuk Malam Minggu Atau Minggu pagi Atau Sabtu pagi Ini agak Dilonggarin ya Dilonggarin sih Tidak ada Ya mungkin Dia bebas lah Tapi tetap Berhati-hati lah Karena ini Jalur cepat ya Nah ini dia Sebelah kiri kita Kantor Bupati Kabupaten Bogor Ada yang lagi Pakai Apa Mainin skateboard Juga ya Ini dia Kondisi malam hari Jalan Raya Tegar Beriman Jalan Raya Tegar Beriman Kabupaten Bogor Terang beneran bro Mantap Jalannya juga Udah mulus Trotoarnya juga Cakep Jadi daya tarik Pisatawan lah Apalagi Ada Ruang publik Di depan itu Ya stadion Apa Kawasan stadion Pakansari Tempel hari Saya kesana Malam Minggu Waduh Sangat Padat banget Bro Kendaraan Numpuk banget Gak rekomen deh Kalau lewat Kesana gitu Kalau sekedar lewat Aja gitu ya Kesana Wah Udah lah Padat Merayap Mendingan cari Alternatif lain lah Hindari Kawasan Stradion Pakansari Di malam hari Atau malam Minggu Ya Karena Volume Kendaraan Meningkat Kesana itu Selain pengunjung Ada juga Yang sebatas Melintasi Lewat Kawasan Stradion Pakansari Ya Itu Karena Jadi alternatif Juga sih Yang mau kesentul Gitu bro Bisa lewat Stradion Pakansari Kalau dari arah Bambu kuning Ini Gitu bro Kita lanjut Terpantau Untuk PJU Sudah oke Bro Namun Sebelah kiri Masih gelap Semoga Kedepan Bisa Segera Di Install Gitu PJU Nya Baga Cus Sosong Lancar ya bro Jalan Raya Tegar Beriman ini Gak pernah Macet Paling di ujung Sama ujungnya Atau gak Lagi ada Pas belokan Gitu Atau putaran balik Itu biasanya Agak kesendat ya Tapi gak macet total Maksudnya Gak macet stuck Gitu Masih Wajar Gitu bro Nah Di depan kita Putar balik aja bro Jadi Gak Gak harus ke CCM ya Putar baliknya ya Di depan aja lah Karena Dari sini Menuju CCM itu Sudah oke sih Seharusnya PJU nya Gitu bro Kita putar balik Putar balik Disini Saja Oke bro Lanjut Kita tetap berada Di jalan raya Tegar Beriman Yang ada di Kabupaten Bogor Situasi Malam hari Yaitu Malam minggu Sangat ramai Lancar Jalan raya Tegar Beriman PJU nya Penerangan jalan umumnya Sudah mantap Disini Sudah oke Sudah mantap Terang benderang Sudah oke lah Terang benderang Eh Hati-hati bro Ambil kiri Kalau mau nyali Buru-buru Amat Lama ya Kendaraan Jalan raya Bogor Ini bro Eh sorry Jalan raya Tegar Beriman Jalan raya Bogor Ini tempoh hari Saya meliput Review Atau review Pedestrian Ini masih banyak Tumpukan Tanah aja Belum diratain Puset Sudah lama Padahal saya Tempoh hari Sudah dua Dua minggu Atau tiga minggu Yang lalu Pedestrian Yang ada di Jalan raya Tegar Beriman Mungkin terkendala Cuaca Kali Belum diratakan Nah ini Sudah ditanami Tuh Apa namanya Bunga-bunga Gitu Wih Mantap Ini bogor Pekerja Ini proyek Ini Baru pulang Lagi ada Pembangunan Apa Ini Sebelah kiri Oke bro Saya ambil kesimpulan Untuk yang Jalan lajur kanan Untuk PJU Atau penerangan jalan umum Sudah Mantap Sudah berfungsi Sebagai mana mestinya Namun untuk yang Lajur sebelah kiri Atau di Lajur lambatnya Sisi kanan Maupun sisi kiri Memang ada beberapa Dan Persentasenya Lebih banyak Belum Dipasang Penderangan jalan umumnya Atau PJU Di harapan Kedepannya Untuk pemerintah bogor Agar Segera diperhatikan Atau Segera Dipasang PJU nya Karena jalan raya Umum ini Milik umum Fasilitas umum Udah sepaket lah Ada jalan raya Ada Penderangan jalannya Juga Gitu bro Mungkin Dijokokan Sekian Untuk teman-teman Tetap Dukung channel Cita yang Motovlog Dengan cara Comment Like Dan subscribe Tentunya ya bro Agar Channel ini Terus berkembang Dan memberikan informasi Yang update Seputar Kota Depok Dan Kabupaten Bogor Khususnya Kurang lebihnya Mohon maaf Bila ada Narasi yang Kurang tepat Saya tutup Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terus berkembang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton